Pernah penasaran gak sih sebenarnya ngeliatin kartu MVP itu banyak di exchange tapi gak ada yang bisa buktiin bahwa sebelum lo beli, lokal penting untuk dipakai Makanya kita harus coba, kartu MVP nya mahal Seperti yang kita bahas tadi, kita bakal bahas kartu MVP Yang kartu MVP nya ini sebenarnya agak, ya mungkin bisa dibilang murah tergantung dengan budget kalian Jadi ada 3 kartu MVP yang bakal kita liatkan, yaitu ada Wood Goblin Bintang, Dracula, sama Dance Mirror Nah, kenapa kok kartu ini sangat esensial? Karena ketika lo MVP banyak sekali yang menggunakan RM yang dimana ngedot SP nya kurang ajar Dimana kurang ajar nya itu setiap kalau lo gebuk dia, berdasarkan damage lo dan SP lo akan habis sesuai dengan damage lo Jadi semakin gede SP lo, sorry, semakin gede damage lo, juga semakin gede SP yang hilang Terus belum lagi kalau ada juga orang PVP pake SH SP, dimana setiap kali lo digebuk, lo bakal kehilangan SP Dan kalau misalkan 6 vs 6 yang kemarin sih sayangnya udah lewat Itu kalian bisa ada debuff namanya mana bird Jadi ya, banyak banget pantangan kalau misalkan lo kehilangan SP karena lo gak mungkin bisa skill ya kan Gak bisa nolongin temen lo, apalagi diri lo sendiri Cuman ada beberapa kondisi yang bakal gue liatin yaitu kita pertama lawan RM, lawan rune naik Karena pastinya kita selalu gebuk yang namanya rune naik Karena banyak banget M yang PVP pake rune naik Jadi itu biasa esensial Dan yang kondisinya kedua, dimana ini banyak item yang namanya taken damage Or ketika kamu damage baru convert jadi SP So kita bakal coba di dua kondisi, dimana reflect atau debuff sama ketika kita digebuk doang Memang gak bisa ngover banyak sih, karena misalkan pake skill, karena nanti akan terlalu panjang Jadi mungkin akan gue bagi-bagi Dan kalau misalkan itu please you Mungkin ini bakal gue bikinin lagi Ini cuman coba-coba Karena kebetulan ini ada resource dan connection gitu kan Jadi yang pertama adalah kartu boot goblin Nah kartu boot goblin ini Kalau dilihat-lihat kan dia ketika lo digebuk tulisannya Dan dapet maka SP lo harus di bawah 30% Nah ketika SP lo di bawah 30% Dia akan recover setiap kali digebuk Ketriggernya 2 detik sekali Recovernya sebanyak 10% Kalau dilihat sih banyak Tapi kondisinya adalah ketika lo 30% Dan ini membuktikan bahwa gue gak bakal pake SP discharge ya Statusnya cuman in, sisanya ya Kita privasiin aja lah, karena tidak terlalu penting gitu loh Gue gak pake Dracula Gue itu yang di senjata cuman kartu yang Apa? ISPD doang Sama kartu Apa namanya? Kartu ISPD doang sih Kayak ada Atros sama Eh Atros sama si siapa namanya? Double danger Jadi gak ngaruh apa-apa Jadi ini gebuk RM ya Gue dibantu sama Azim ya Pes Meruga Seperti biasa tank kita yang ternama Jadi ketika gue mukul SP gak nambahkan ya Tapi ketika gue dipukul SP gue nambah 10% seperti tulisannya ya Berarti emang Kalau misalkan dia 10% Ya mau gak mau ya memang 10% Sorry ini gara-gara ada run yang kalau digebuk dia ngilang runenya SH Jadi kita mau gak mau ngilangin runenya itu dulu Supaya kita bisa digebuk terus Karena Kalau kita ngilang Kita gak bisa membuktiin Bahwa kalau Apa? Digebuknya itu bakal Apa namanya? Nambah SP gitu kan Gue harus ngabisin SP ulang lagi Akhirnya pas mukul itu Pas dipukul Itu gue nambah Tapi ketika gue mukul Gue gak nambah sama sekali Tapi Anehnya Ketika misalkan gue pake full buff Dan menggunakan SP Itu Tetap bocor sih ya Pake Equip itu Pake wood goblin bintang itu Rasanya masih bocor banget Karena Lu mau gak mau kan harus Namengin damage musuh kan Untuk masuk 30% deh Apa? Maksa 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 Jadi yang mau gak mau Lu harus bisa Setanky mungkin Setidaknya Kalau bisa Lifesteal-lifesteal lah Terserah Nah Jadi rasanya kayak Lu kalau gak Kalau gak digebuk musuh juga Susah gitu loh Tapi ini gak gue buktikan Dengan misalkan Kalau gue digebuk magic Itu nambah apa enggak Tapi harusnya Kalau take in any damage Harusnya ya Harusnya Itu bakal nge-isi SP Jadi kalau Lu pengen pake wood goblin bintang Setidaknya Lu harus bisa Tanky Nah ketika Lu gak tanky Digebuk aja mati Nah kayak gini Ini sakit banget Tapi sebelum gue mati SP gue nambah Berhenti di 30% Ketika sudah 30% Gue tidak akan Recover 10% sama sekali Meskipun ke trigger 2 detik Kayak gitu Jadi itu cuma Sampai 30% Ketika sudah sampai 30% Dia akan berhenti Meskipun Hitungannya kalau misalkan Ada 5% gitu ya Ada 5% Sisa SP gitu Terus gue digebuk Jadinya ya 35 udah berhenti Ketika sudah berhenti Ketika sudah berhenti di 30% Di atas 30% Dia gak akan Get trigger Sama sekali Dan itu agak PR menurut gue Tapi ya It's judgment In your hand Gitu kan Toward goblin Nah kita coba Kalau misalkan Gebuk Reflect Ketika kita Reflectin Kayak gimana sih Jadi gue udah siapin Tanknya Azim ya Gue digebuk nih Reflect nih Tapi itu Ternyata Tidak dikatakan Bahwa kita Taking any damage Berarti The buff pun Tidak ngaruh Harusnya Kayak misalkan Bleeding dan sebagainya Itu kemungkinan Tidak akan berpengaruh Jadi ya Kayak Taking useless Gitu loh Gue pikir Kalau misalkan Kita bisa reflect Ada kartu Reflect dan sebagainya Kita bakal Recover SP Kan itu kan Taking any damage Gitu loh Ya gak sih Harusnya bleeding Juga masuk Gitu loh Itu yang gue pikirin Tapi ternyata Enggak Tapi ketika gue Di earth drive Ketika gue kena Magnum break Gue langsung recover 10% Per 2 detiknya Kayak gitu Jadi gue berusaha Ngabisin SP Supaya kelihatan Di bawah 30% Dan paling enak Emang Harusnya mukul Runemaster 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 Itu enak banget Mengurangin SP Cuman Lo harus ada damage Nah Cuman kalau misalkan Cuman lagi Banyakan banget Cuman ya Kalau misalkan Musuhnya itu Tipis ya Mungkin mati duluan Atau enggak Kalau kita tagging any damage Kita yang tipis Kita juga mati duluan Jadi percuma Juga pake Goblin Nah ini equip kedua Kita bahas Dracula Ini equip kedua Kita bahas Dracula Kart Kalau ditulisannya Itu lucu loh Tulisannya adalah Dia ketika Lo taking damage Dapet damage Lo bakal recover Ternyata Itu tidak Ketika Lo ngehit Bakal Tambah SP Cuman itu Berdiri dengan damage Lo Tapi ya Hitungannya SP berapa sih Maksimal Maksimal kan Paling mentok-mentok 20 ribu Sanggila-gilanya 40 ribu Nah tapi kan Buat kita-kita yang normal Itu Kecuali SISP Itu SP kita kan Paling gede 10 ribu Paling gede Itu pun full in Kalau mau Nah palingnya Kalau kita ngebuknya 5 ribu 10 ribu SP kita bakal cepat penuh Tapi kita recovernya Emang gak langsung penuh Gitu sih Jadi ya Setidaknya Itu kita recover Lebih cepat Nah Kalau kalian lihat disini Kalau pakai Dracula Dia lebih cepat naiknya Daripada kita Bergantung dengan Wood Goblin Tapi Wood Goblin Nambah max SP Persen Ya kan Enaknya disitu Nah Berarti kayaknya Kalau mau Main SHSP Atau mau recover Gitu kan Mau gak mau Kamu harus kombinasi Antara Dracula Aja Tapi kalau misalkan Mau nambah SP juga Supaya agak Tebel Agak ramean SP nya Emang pakai Wood Goblin Bisa jadi tambahan sih Tapi ya setidaknya Lu buang damage Gitu loh Anubis gitu kan Bisa dipakai Gitu kan Tapi kalau di senjata Emang rata-rata Emang buang damage juga sih Kayak misalkan Buang Mino Buang Apa Preoni Buat hit Dan damage skill Dan sebagainya Gitu kan Kan agak-agak Rugi banget gitu loh Sebenernya Kalau pakai Dracula Tapi kalau ketika PVP Ketika lu tidak bisa pakai skill Atau tidak bisa mengurangkan utility Lu Lu menjadi Useless gitu kan Mikirnya kan gitu Jadi kalau Dracula Berarti lu harus nge-hit So Cek itu dulu Oke Dan yang ketiga Ini Kartu yang agak mahal Selain Apa tadi Selain kartu yang lain Ini decimera Kartu decimera Ini agak mahal Dan Untuk Kartu yang lumayan mahal Ini menurut gue Menarik Untuk dibahas Karena Dia akan memberikan Invisible Ket low Ket trigger Ket triggernya itu pun Cuman chance Bergantung dengan chance Sekali Ketika lu Selalu masuk Hitnya Nggak miss dan sebagainya Ada 3% chance Untuk invisible Selama 3 detik So Kalau kita lihat ya Yang kali lihat itu Bukan yang gue scroll Karena yang gue scroll Ternyata salah Dia punya bar sendiri Di bawah itu Dan itu selalu Kerefresh Ketika dia ketrigger Nah Kalau dihitungan ya Dari Kalau icepeadingnya itu Kenceng gitu kan Icepeadingnya lumayan lambat Gue bikin lambat kan Nah Itu aja keluarnya Lumayan Agak lama sih Tapi Terlihat Lumayan Lumayan sekali Ketika lu auto attack Yang hitnya Juga sering gitu loh Ketika lu auto attack Tapi ini biasanya Cuman buat Berlaku untuk ARM Chrono Monster Sama Sama SISP sih Karena Dia mainnya Auto attack kan Karena skill Tidak berpengaruh disini Nah ketika lu Ketrigger ini Mentrigger invisibilitas Lu bakal imun Dari damage apapun Gitu kan Tapi kayaknya Reflect tetap masuk Karena gue liat Damage merah masih tetap masuk kan Ke gue Tadi Reflect dan sebagainya Tetap masuk Kalau Itu Kalau Reflect Nah berarti The buff pun masuk ya Harusnya Nah Itu lucunya sih Kenapa invisibilitas Masih bisa kena Reflect gitu loh Itu yang lucu sih sebenernya Harusnya invisible Tapi ya Lu gak bisa diapapain Dalam 3 detik itu Dan itu bisa Ketrigger terus-terusan Jadi kerefresh terus-terusan Ketika SPD lu kenceng Jadi ya Ini Agak gambling juga Berdasarkan Menurut kalian Kayak gimana sih Kalau menurut gue Ini agak mahal Untuk dibeli Karena bisa Bisa lu turunin Daripada pake ini Bisa pake yang lain Kayak misalkan Pake Deviling Bintang gitu Eclipse Bintang gitu Atau gak Agak murahan Dead Deviling Gitu ya kan Kalau harganya setara Mungkin Enak Harganya 500an gitu kan Tapi Juta Zeni Jadi kayak gitu Nah Dari semua ini Menurut kalian Kayak gimana Dari Apa Wood Goblin Dari Wood Goblin Dari Apa namanya Ini pake Stormcarnak ya Jadi ngeluarin Stormcarnak terus Dan gue gak terlalu Gimana-gimana Karena ini Emang iya Dia bakal tembusin Si Mark Tapi Ketika Resist lu Freezing resist lu Gede Ya gak masalah Tapi kita gak bahas itu Kita cuman bahas Dari Wood Goblin Dan Cimera Sama Dracula Ini Biasanya orang yang Bingung karena SP itu penting Ketika lu lawan RM Run Run Runaik ya RK Run Runaik Run Master Run Master Kayaknya Betul bener Ketika lu lawan Run Master Ya kan Nguras SP Banget Terus lu Lawan SH SP Yang dimana Dia pedes banget Dan dia Ngedot-nyedot SP Jadi Gimana Menurut kalian Lebih penting mana Beli kesini kah Atau mau coba yang lain Gue lagi ngumpulin Koneksi ya Koneksi dan kartu-kartu MVP Kalau misalkan kita Kalian punya kartu MVP Kalian bisa Pinjamkan Ini ya kalau mau sih Pinjamkan Dan gue bakal bikin Reviewin kayak gini Gue juga Cuman nyoba-nyoba doang Karena gue kebetulan Ada kartu Ada pinjaman kartu Ada koneksi juga Jadi kita bisa coba Semua yang ada disini Gitu kan Jadi lumayan Siapa tau kalian Berpikir beli Wood Goblin Apa enggak Ya kan Jadi ya Itu terserah kalian Mau beli Dead Jim Merah Karena Dead Jim Merah ini Agak langka juga sih Dead MVP Ini kan langka ya Gak semua orang punya Jadi ya menurut gue Apakah ini worth it Gue beli Atau kalian beli Mungkin ya Atau enggak Beli Wood Goblin Itu oke apa enggak Kecuali kalian memang Butuh SP Kayak gitu Kalau cuman buat Recovery SP Kayaknya Dracula lebih oke Harusnya Mungkin Ya mungkin gitu aja Dari gue Hujan Dari Westing Time Indonesia Jangan lupa klik Untuk subscribe ya Yang merah-merah itu Tolong di klik Sampai abu-abu Tapi jangan dibeli lagi Oke Enak-enak Kita saling-saling Jaga Oke Tetap sehat Hujan disini See you in the next stream Bye-bye Sub indo by broth3rmax